Kebangkitan dalam pasca bagi UMK melihat kondisi UMK yang sekarang masih jauh dari UMK Jadi tadi kalau dari jawaban teman-teman gue bisa simpulin kalau sebenarnya itu arti kebangkitan dalam pasca bagi UMK itu adalah bagaimana cara kita bangkit sebagai pribadi pribadi yang mau hidup lebih baik lagi di depannya Nah, yang kedua dengan cara apa dengan cara kompet apa menerapkan arti kebangkitan itu Kalau dari jawaban teman-teman tadi justru caranya itu dari hal-hal kecil kayak misalnya hikmat, kalau ke gereja itu hikmat jangan ambil handphone atau jangan berpacaran misalnya di gereja fokus kalau misalnya di gereja itu untuk menemui Tuhan, untuk bicara dengan Tuhan itu contoh konkretnya yang pertama misalnya yang kedua hal-hal kecil yang kedua itu misalnya aktif misalnya ikut kur, ikut kunjungan UMK kayak sekarang kebangkitan dalam pasca tuh gak jauh-jauh lah kalau bagi UMK kon-konko UMK sekarang sebenarnya cuma untuk jadi pribadi dari ke depannya gitu jadi kira-kira gitu sekian bisa gue simpul dari jawaban teman-teman itu sekarang teman-teman tadi jadi yeeeh pasca jadi sekarang kayaknya udah pada lapor gitu ya abis-abis tak lama ya 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 ya